Isaiah 41 ayat 10 Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini alamu, aku akan menegukan, bahkan aku menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 2 Timotius 1 ayat 7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Masmur pasal 34 ayat yang keempat Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Matius pasal 10 ayat 19 Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Rumah pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39 Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang dibawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Matius pasal 6 ayat 25 Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 Serakalah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Masmur pasal 55 ayat 22 Serakalah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goya. Lukas pasal 12 ayat 29 Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ulangan pasal 31 ayat 8 Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut, dan janganlah patah hati. Matius pasal 6 ayat 31 Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Masmur 37 ayat 5 sampai dengan 6 Serakalah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu, seperti terang, dan hakmu, seperti siang. Lukas pasal 12 ayat 12 Yesus berkata kepada murid-muridnya Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Markus pasal 13 ayat 11 Dan jika kamu digiling dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh kudus. Lukas pasal 24 ayat 38 Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu. Matius pasal 28 ayat 17 Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yohanes pasal 13 ayat 22 Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Kisah Prasul pasal 22 ayat 16 Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaktis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Roma pasal 4 ayat 20 Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Roma pasal 14 ayat 23 Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kisah Prasul pasal 15 ayat 24 Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yaakub. Lagi pula, ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Kejadian pasal 34 ayat 19 Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yaakub. Lagi pula, ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Satu Tawari pasal 12 ayat 33 Dari Jebulun, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. Lima puluh ribu orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Yudas pasal 1 ayat 22 Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang meragu-ragu. Yakubus pasal 1 ayat 8 Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lukas pasal 3 ayat 15 Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap Dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes Kalau-kalau, ia adalah Mesias Lukas pasal 4 ayat 4 Sementara mereka berdiri termangu-mangu Karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka Memakai pakaian yang berkilau-kilauan Rumah pasal 14 ayat 20 Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan Segala sesuatu adalah suci Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung Yakubus pasal 4 ayat 8 Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai kamu orang-orang berdosa Dan sucikanlah hatimu Hai kamu yang mendua hati Ayo pasal 33 ayat 5 Jikalau engkau dapat, jawablah aku Bersiaplah engkau menghadapi aku Pertahankalah dirimu Ayo pasal 38 ayat 2 Siapakah dia yang menggelapkan keputusan Dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan Masmur 26 ayat 1 Dari Daud berilah keadilan kepadaku Ya Tuhan Sebab aku telah hidup dalam ketulusan Kepada Tuhan aku percaya Dengan tidak ragu-ragu Matius pasal 14 ayat 31 Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Kisah prasur pasal 10 ayat 20 Bangunlah, turunlah ke bawah Dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka Jangan bimbang Sebab aku yang menyuruh mereka kemari Masmur pasal 94 ayat 19 Apabila bertambah banyak pikiran Dalam hatiku Penghiburanmu Menyenangkan jiwaku Masmur 95 ayat 9 Pada waktu nenekmu yang memencobai aku Menunti aku Padahal mereka melihat perkebatanku Pengkotbah pasal 8 ayat 4 Karena titah raja berkuasa Siapakah yang akan mengatakan kepadanya Apakah yang baginda buat 1 Korintus 9 ayat 3 Inilah pembilanku terhadap mereka Yang mengkritik aku Markus 11 ayat 23 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa berkata Kepada gunung ini Meranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya bahwa Apa yang dikatakannya itu Akan terjadi Maka hal itu akan terjadi Baginya Kisah parasul pasal 11 Ayat 12 Lalu kata roh kepadaku Pergi bersama mereka Dengan tidak bimbang Dan keenam sodara ini Menyertai aku Kami masuk ke dalam rumah Orang itu Rumah pasal 15 Ayat 1 Kita yang kuat Wajib menanggung kelemahan Orang yang tidak kuat Dan jangan kita mencari Kesenangan kita sendiri Yakubus pasal 1 ayat 6 Tidaklah ia memintanya dalam iman Dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang Sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan Kian kemari oleh angin Kejadian 18 Ayat 13 Lalu berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Mengapakah Sarah tertawa Dan berkata Sungguhkah aku akan melahirkan Anak Sedangkan aku Telah tua Ulangan pasal 8 Ayat 66 Hidupmu Akan terkatung-katung Siang dan malam Engkau akan terkejut Dan khawatir akan Hidupmu Sarah pasal 4 ayat 22 Dan ingatlah baik-baik Supaya jangan kamu Perbuat suatu Kelalaian Dalam perkara ini Apakah gunanya Kerusakan yang menjadi Kerugian raja-raja itu Bertambah besar Ayo pasal 9 16 Bila aku berseru Ia menjawab Aku tidak dapat percaya Bahwa ia sudi Mendengarkan Suaraku Kisah perasul 20 ayat 27 Sebab aku tidak lalai Memberitakan seluruh Maksud Allah Kepadamu Masmur 119 Ayat 105 Firmanmu itu Pelita bagi kakiku Dan terang bagi Jalanku 1 Korintus pasal 16 Ayat 4 Kalau ternyata penting Bahwa aku juga pergi Maka mereka akan pergi Bersama-sama dengan aku Yohanes pasal 20 Ayat 27 Kemudian ia berkata Kepada Thomas Taruhlah jarimu Di sini Dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu Dan Cucukkan Kedalam Lambungku Dan jangan engkau Tidak percaya lagi Melainkan Percayalah Kisah Rasul pasal 20 Ayat 20 Sungguh pun demikian Aku tidak pernah Melalaikan apa yang Berguna bagi kamu Semua Aku beritakan Dan kuajarkan kepada kamu Baik di muka umum Maupun dalam Perkumpulan-perkumpulan Di rumah kamu Kisah Rasul pasal 5 Ayat 20 Karena aku ragu-ragu Bagaimana aku harus Memeriksa Perkara-perkara Seperti itu Aku Menanyakan Apakah ia mau Pergi ke Yerusalem Supaya Perkaranya Dihakimi Di situ Matius pasal 21 Ayat 21 Yesus menjawab Mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika kamu percaya Dan tidak bimbang Kamu bukan saja Akan dapat Perbuat Apa yang Kuperbuat Dengan pohon arah itu Tetapi juga Jikalau kamu Berkata kepada Gunung ini Peranjaklah Dan tercampaklah Kedalam laut Hal itu Akan Terjadi Kejadian 29 Ayat 19 Sahut Laban Lebih baik Iyaku berikan Kepadamu Daripada Kepada orang lain Maka tinggallah Padaku Satu Raja-Raja Pasal 2 Ayat 16 Dan sekarang Satu permintaan Saja Kusampaikan Kepadamu Janganlah Tolak Permintaanku Jawab Perempuan Itu Kepadanya Katakanlah Hanudat Saja Kepadaman Kepadamu Terima kasih.